I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez dan Peco Bagnaia mengalami momen unik dalam balapan MotoGP Portugal 2024 pada minggu kemarin. Keduanya bersenggolan di tikungan 5 pada lap 23 dan pulang tanpa poin. Meski beda pendapat soal kronologi peristiwa tersebut, keduanya kompak yakin ini insiden balap biasa. Dalam balapan ini, Bagnaia dan Marquez melaju di papan atas. Namun, keduanya baru bertarung sengit dalam 5 lap terakhir. Marquez yang berada di posisi ke-6 berusaha mengejar Bagnaia, setelah leader Ducati Lenovo tim itu tersalip Pedro Acosta pada lap 21. Pada lap 23, Marquez menemukan celah untuk menyalip Bagnaia di jalur dalam tikungan 5. Bagnaia pun bertekad langsung membalas, tetapi keduanya malah bersenggolan dan terjatuh. Akibat insiden ini, Bagnaia gagal finish, sementara Marquez bisa melanjutkan balapan tetapi sekadar finish ke-16. FEM Stowars menilai Mark Marquez dan Peco Bagnaia tak bersalah soal insiden MotoGP Portugal. Lewat Crash.net, Marquez mengaku maklum jika ia dan Bagnaia sulit sepakat soal sudut pandang insiden itu ketika keduanya dipanggil oleh FEM Stowars. Namun, ia meyakini bahwa insiden ini adalah insiden balap biasa yang tak perlu memicu penalti, meski juga menyatakan bahwa Bagnaia kelewat agresif. Menurut saya, itu salah Peco, tetapi bukan hanya soal insiden ini, karena ia mencoba kembali lewat jalur dalam. Oke, dia terlalu optimistis, tetapi kontak memang bisa terjadi. Namun, itu kesalahan karena kami memperebutkan posisi 5 dan 6. Dua poin lebih banyak, dua poin lebih sedikit, pujarnya. Dia juga kesulitan dengan bannya, terutama ban belakang. Pada akhirnya, ketika ada 3 lap tersisa, Anda tahu Anda bisa kehilangan posisi, jadi tak perlu mencoba kembali dengan cara agresif. Namun, dia memutuskan begitu. Konsekuensinya, bagi Ducati, kami berdua meraih 0 poin. Lanjutnya Marquez. Peko Bagnaia sangkal tuduhan Mark Marquez, dia merasa tidak agresif. Di lain sisi, Bagnaia yakin manuvernya kepada Marquez tak agresif dan tak berisiko tinggi. Tiga kali juara dunia ini yakin telah melakukan manuver yang tepat karena Marquez sedikit melebar usai menyalipnya, sehingga ada celah baginya untuk membalas. Sayangnya, strategi itu berujung ngestapa. Ketika ia menyalip saya, ia melebar. Ketika reader di depan Anda bertarung dengan Anda dan dia melebar, apa yang Anda ingin lakukan? Menyalipnya lagi untuk meraih lebih banyak poin. Menurut saya, itu tidak berisiko, curhat Bagnaia. Ketika Mark tiba, ia mencoba menyalip. Ia melebar. Saya mencoba melalui garisnya. Ia melalui garisnya. Kami pun bertabrakan. Ini adalah hal yang bikin saya marah. Namun, ini normal. Insiden balap biasa, tutup reader Italia ini, yang harus rela melihat kemenangan jatuh ke tangan Jorge Martin. Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat pada seri kedua MotoGP 2024 yang berlangsung di sirkuit Portomão, Portugal, Minggu 24 Maret 2024. Lewat balapan yang penuh drama ini, pembalap Pramak Ducati ini tak tersebut sejak awal lap hingga finish. Atas hasil kemenangan di MotoGP Portugal 2024 ini, Jorge Martin pun semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 60 poin. Enea Bastianini finish kedua di belakang Martin. Bastianini naik ke posisi kedua setelah Maverick finales jatuh di lap terakhir. Enea Bastianini memulai raceh sebagai pole sitter. Jorge Martin menyodok dari urutan ketiga ke posisi pertama tak lama setelah lampu hijau balapan menyala. Martin masih nyaman di urutan pertama hingga memasuki lap delapan. Maverick finales dan Enea Bastianini menyusul di belakangnya, sementara Francisco Bagnaia di urutan keempat. Aksi gemilang ditunjukkan reader rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta. Dia menyalip Mark Marquez di urutan kelima dan salip-salipan dengan Bagnaia untuk posisi keempat di lap ke sembilan. Posisi para pebalap belum banyak berubah di sepuluh lap terakhir. Martin unggul 0,8 detik atas finales di urutan kedua. Pedro Acosta menyalip Bagnaia di lap ke-20 dan naik ke urutan keempat, alhasil Bagnaia justru mendapat ancaman dari Mark Marquez untuk posisi kelima. Drama paling seru di MotoGP Portugal adalah crash Mark Marquez dengan Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia dan Mark Marquez bersenggolan hingga terjatuh di penghujung balapan MotoGP Portugal 2024. Awalnya mengincar lima besar, kedua juara dunia itu malah harus mengakhiri balapan tanpa poin. Titik, insiden ini terjadi di tikungan lima saat balapan memasuki lap ke-23. Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi lima, namun Bagnaia kembali berupaya mengambil tempatnya. Bagnaia lalu mengambil sisi dalam tikungan untuk menyalip Marquez, namun Marquez berupaya menutup jalur. Kondisi ini membuat tabrakan keduanya tak terhindarkan. Kedua pebalap terseret jatuh ke gravel. Crash ini membuat Bagnaia tak bisa melanjutkan balapan. Marquez berupaya bangkit dan kembali ke track, namun hanya bisa finish di posisi ke-16, yang berarti ia tak mendapat poin. Nasib sial juga dialami maverik finales. Ia yang sedang menempati posisi kedua balapan di salib Enea Bastian ini di lap terakhir, namun setelah itu malah melebar dan akhirnya jatuh hingga gagal finish. Posisi ketiga lalu diambil Pedro Acosta hingga finish. Drama tubrukan Marquez dan Bagnaia warnai kemenangan Jorge Martin, Pedro Acosta cetak podium perdana. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, dengan mulus sukses meraih kemenangan pada balapan seri kedua di MotoGP Portugal 2024. Sayang sekali Mark Marquez harus terjatuh ketika sedang bertarung dengan Francesco Bagnaia. Mark yang start dari baris ketiga posisi, 8 sukses menjalani balapan dengan mulus. Sepanjang balapan Mark Marquez selalu melakukan perlawanan kepada para rivalnya. Mark Marquez sebelumnya bertarung dengan rookie MotoGP yakni Pedro Acosta. Drama dimulai ketika Acosta sukses melewati Mark Marquez. Acosta tampak mengejar Francesco Bagnaia yang berada di posisi ke-4. Sempat bertarung sengit, Pedro Acosta akhirnya sukses lampaui Bagnaia. Alhasil Bagnaia jadi musuh Mark Marquez dan bertarung untuk perebutan posisi ke-5. Awalnya Mark Marquez tampak membuntuti Bagnaia, namun Mark Marquez merasa tak puas dan sesegera mungkin melakukan overtake Bagnaia. Namun naas, Mark Marquez yang terburu-buru menyalip Bagnaia harus berakhir di Gravel berdua, karena kurang perhitungan dalam melakukan overtake. Drama pun terjadi di antara kedua pembalap itu, Mark tampak baik-baik saja dan berusaha melanjutkan balapan, sedangkan Francesco Bagnaia harus mengakhiri balapan karena motor tak bisa distrarter lagi. Martin mendominasi sepanjang balapan hingga akhirnya menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu 39 menit 19,539 detik pada balapan yang dihelat di sirkuit Algarve, Portomau. Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Pedro Acosta, Red Bull Gas-Gastec 3, melengkapi podium dengan secara berurutan finis ke-2 dan ke-3. Selain itu nasib sial juga diterima maverik finales, sukses memimpin balapan di barisan ke-2, di lap akhir finales terjatuh karena motor RSGP Aprilia miliknya mengalami throwbell fatal sehingga dia terjatuh dan menyumbangkan podium pada Pedro Acosta. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, buka suara mengenai insiden tabrakan yang terjadi antara dirinya dan juara bertahan, Francisco, Peco, Bagnaia, dalam balapan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit internasional Algarve, Portomau, minggu lalu. Insiden itu terjadi pada lap ke-23 dalam balapan sepanjang 25 lap, ketika keduanya sedang berduel untuk merebut posisi ke-5. Marquez, yang berada di posisi ke-6, berhasil menyalip Bagnaia di tikungan, namun pembalap Italia itu berusaha untuk merebut kembali posisinya dengan masuk dari sisi dalam. Marquez berusaha untuk menutup jalur yang ingin dimanfaatkan oleh Bagnaia, namun keduanya bersenggolan dan akhirnya sama-sama tergelincir. Dia, Bagnaia, berusaha mempertahankan posisinya, mungkin dengan sedikit optimisme. Hasilnya tetaplah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun, ujar Marquez seperti yang dilansir dari laman resmi timnya, Resini Racing, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Meskipun insiden tabrakan tersebut sempat diinvestigasi oleh pihak MotoGP, namun setelah penyelidikan, kejadian itu dianggap sebagai insiden balap sehingga tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Insiden balapan yang tidak diinginkan oleh siapapun dari kami. Kami pulang tanpa poin, tapi setelah akhir pekan yang positif di mana kami menemukan kontinuitas dan kecepatan, tambah Marquez. Pengurus MotoGP telah memutuskan bahwa insiden tersebut tidak memerlukan sanksi lebih lanjut, keputusan yang diterima dengan baik oleh Marquez dan timnya. Melalui akun media sosial resminya, Marquez juga mengungkapkan kepuasannya dengan pencapaian di MotoGP Portugal, di mana ia meraih posisi runner-up di sesi sprint pada hari Sabtu sebelum balapan utama. Akhir pekan tidak berakhir seperti yang diharapkan, tapi saya cukup puas dengan itu. Kami terus berkembang, tuturnya, menegaskan semangatnya untuk terus maju dalam kompetisi. Asteris Asteris Asteris